Halo co-friends, disini ada soal Apa perbedaan suatu larutan garam yang mengalami hidrolisis parsial atau sebagian dengan hidrolisis toktal? Untuk menjawab ini, kita perlu mengetahui macam-macam garam yang terbentuk dari campuran asam dan basa. Dimana yang pertama, garam dari asam kuat ditambah basa lemah ini akan menghasilkan garam dengan sifat pH kurang dari 7 atau yang sifatnya asam. Contohnya yaitu NH4Cl dan FeNO3 3x. Kemudian yang kedua, garam dari asam lemah ditambah basa kuat. Dimana garam yang dihasilkan dari campuran ini akan bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Contoh garamnya yaitu Na2CO3 dan KCn. Garam dari hasil campuran asam dan basa ini akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian yang ketiga, garam dari asam lemah ditambah basa lemah itu akan menghasilkan sifat garam yang tergantung KA dan KB-nya nih, kofrens. Contoh garamnya yaitu CH3COONH4. Dimana garam hasil campuran ini akan mengalami hidrolisis sempurna atau total. Kemudian kita tadi menyinggung bahwa sifat garam dari campuran ini tergantung KA dan KB-nya ya. Dimana apabila KA kurang dari KB akan menghasilkan garam yang bersifat basa, sedangkan apabila KA lebih besar daripada KB akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Jadi perbedaan antara hidrolisis parsial dengan hidrolisis total ialah dari komponen penyusun garamnya. Kalau yang sebagian itu hanya satu, asam lemah atau basa lemahnya, kalau yang hidrolisis total itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Kalau yang sebagian tadi yang lemahnya satu, kalau yang hidrolisis sempurna itu kedua-duanya lemah. Sampai jumpa di soal berikutnya.